Intro Rizky Bilar kini tengah menjalin hubungan cinta dengan Lesti Kejora Siapa sangka tali kasih yang terjalin antar keduanya bermula dari perjodohan yang dilakukan oleh warganet dan netizen Keduanya dijodoh-jodohkan sebab sama-sama ditinggal menikah oleh seseorang yang pernah dekat dengan mereka Rizky Bilar mengenang pertemuannya dengan Lesti Kejora di salah satu talk show yang tayang di sebuah stasiun televisi swasta Sebenarnya dari awal kita mau menghibur masyarakat Alhamdulillah masyarakat senang kami memang dijodohin oleh para netizen Buka Rizky Bilar Ia pun bercerita saya sempat datang ke nikahan sahabat saya yang orang titah tuh mantan saya Saya dianggap setol saat itu Gak tahunya seminggu kemudian Lesti ngalamin hal yang sama Lesti datang ke nikahan mantannya Dari situlah dijodoh-jodohin oleh para netizen Setelah dijodoh-jodohkan oleh warganet dan netizen Sebuah talk show pun mempertemukan keduanya Menurut Rizky Bilar sebenarnya keduanya nyaris tidak memenuhi undangan talk show tersebut Sebab saat itu Lesti tengah berada di luar kota Sedangkan Rizky Bilar mengetuk kerap dengan untuk tampil di acara talk show Akan tetapi Rizky mengatakan jaringan pada akhirnya tergerak untuk datang Ketika bertemu pertama kali di studio Rizky dan Lesti tidak langsung berkenalan Keduanya saling diam tanpa bertegur sapa Saat mendekati waktunya naik panggung Barulah Rizky Bilar menggoda Lesti Kalimat pertama yang ia lontarkan adalah Ciyi ditinggal nikah Rumpanya Lesti membalas dengan mengatakan Ciyi sama Berangkat dari menjadi bintang tamu di Telusyo Keduanya pun kian akrab Akhirnya hubungan mereka pun berkembang Lucunya kita sama-sama gak mau datang Entah kenapa saat itu Ya sudah saya datang Ucap Rizky Bilar Menurut informasi yang berkembang saat ini Bahwa antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar Akan melaksanakan resepsi pernikahan setelah lebaran ini Kita doakan sama-sama Semoga acara tersebut berjalan sampai hari H nanti Dan kita doakan sama-sama Semoga Lesti dan Rizky Bilar Bisa menjadi keluarga yang sama Bahagia dunia dan akhirat Itu saja informasinya Jika ada keserahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh